Oke sellers, disini langsung aja kita masuk ke tutorialnya ya Nah, sebelum kita memasukkan alamat supplier kita ke alamat tokoh kita Kalian harus pastikan alamat supplier kalian itu harus lengkap teman-teman Karena nanti kalau nggak lengkap, nanti kurirnya itu akan bingung teman-teman Dalam menjemput paket kalian atau menjemput pesanan kalian di alamat supplier kalian Makanya kalian harus selengkap mungkin ya dalam mengetik alamat supplier kalian di toko kalian Itu kalian bisa masukkan alamat-alamat lengkap seperti RT, RW, patokan, kelurahan, dan lain sebagainya Semakin lengkap semakin bagus teman-teman Oke, kalau kalian sudah pastikan bahwa informasi alamatnya itu lengkap Langsung aja kita masuk pada halaman lapak saya teman-teman Oke, tadi caranya disini ya Ini kan ada segitiga terbalik nih di samping profile kalian Kalian tinggal klik aja, kemudian kalian klik kelapak saya Oke, kalau sudah selesai kita tinggal scroll aja ke bawah disini Kemudian ada semua pengaturan di paling bawah nih Teman-teman klik aja, kemudian di bagian sini ada alamat teman-teman Oke, kita masuk pada halaman alamatnya dan disini ada pengaturan alamat Nah, untuk memasukkan alamat supplier kita ke toko kita itu caranya gampang banget Pertama-tama kita tinggal klik aja tambah di bagian sini Kita klik tambah, kemudian di halaman pertama ini ada nama alamat Nah, ini kalian ketik aja nama alamat toko ya Kalian tinggal ketik Oke, kalau sudah selesai ini ada atas nama Nah, supplier kalian itu namanya siapa teman-teman Nah, disini kalian ketik aja nama supplier kalian Atau nama toko dari supplier kalian Misalkan namanya itu adalah Mesiun Hair Misalkan kayak gini Dan nomor telponnya kalian ketik disini Kalau sudah selesai kalian bisa ketik untuk alamat lengkapnya Seperti jalan, nomor rumah, nama gedung misalkan dan yang lainnya ya Jadi kalian bisa masukkan selengkap mungkin untuk alamatnya Oke, jadi seperti ini untuk alamatnya Kalian bisa lihat Kalian bisa masukkan juga ya Untuk alamat yang paling lengkap dari alamat supplier kalian Kemudian ada koordinat Disini kalian pilih aja koordinatnya ya teman-teman Oke, kita cari lokasi Disini juga bisa pilih lokasi ya Misalkan di Gimana ya Gambir misalkan Oke, dusun kerajan Nah, kalian juga bisa pilih atau bisa geser-geser disini Misalkan samping toko lusi ini Disini Oke Kalau sudah selesai Nanti untuk provinsi Alamatnya Provinsi Dan ya Provinsi, kota dan kecamatan ya Disini kalian isi Oke, biasanya secara otomatis keisi ya teman-teman Ketika kalian menentukan koordinatnya teman-teman Oke, tapi kalau salah disini kalian juga bisa masukkan sendiri ya Untuk kecamatan, kota dan juga provinsinya Di bawahnya ada kode post Kalian tinggal pilih aja untuk kode postnya Dan kalian bisa masukkan untuk kode postnya Oke, kalau sudah selesai Misalkan kode post saya yang ini Dan koordinasi sini Sudah saya konfirmasi juga Dan kita klik simpan lokasi teman-teman Oke, kalau sudah selesai Untuk alamatnya Disini sudah muncul ya teman-teman Sebagai alamat toko Teman-teman bisa lihat disini Dan ada detail alamatnya juga Kalau sudah selesai Kita set sebagai alamat utama Oke, kita setting sebagai alamat utama Teman-teman bisa baca disini Alamat utama digunakan Untuk menghitung estimasi biaya pengiriman Saat pembeli Berbelanja di lapak kamu Oke, kita klik set alamat utama Kemudian sudah selesai teman-teman Untuk cara setting alamat supplier Di toko kita Oke, jadi caranya gitu doang Gampang banget kan Sekian dari saya Saya Ain Hidayat Terima kasih Sampai jumpa